Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Nah teman-teman di video kali ini Saya mau berbagi informasi tentang cara pengiriman barang dari Singapura ke Indonesia Oke, so buat kalian yang penasaran simak videonya dan stay tune terus Nah teman-teman disini saya mau berbagi informasi jasa pengiriman barang dari Singapura ke Indonesia yang paling amanah ya Aman yang pastinya dan barang tidak akan di adul-adul atau di obok-obok ya oleh tangan-tangan jahil Nah disini saya sudah ada beberapa kali mengirimkan barang ke Indonesia melalui post TKI ya Disini dari harganya sudah pasti berbeda ya teman-teman Misalkan Jawa Timur Nah Jawa Timur ini disini juga ada ukuran boxnya masing-masing ya Ukuran kecil, ukuran besar dan paling besar sendiri Nah untuk itu di setiap daerah itu memiliki harga yang berbeda Misalkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung Nah di setiap daerah tujuan itu semuanya berbeda harganya ya teman-teman Nah untuk info lebih jelasnya nanti saya akan mencantumkan nomor teleponnya ya Agar kalian bisa menghubungi langsung ke post TKI ya Disini jasa pengiriman barang yang paling amanah Karena disini saya sudah beberapa kali teman-teman Mulai dari majikan yang pertama ya Dulu saya di Angmokyo ya Saya sudah mengirimkan itu dua kali ya Pertama itu dua box yang kedua dua box ya Alhamdulillah barang sampai di antar ke depan pintu ya Tidak dikenakan biaya tambahan Nah ini enaknya ya karena kita sudah membayar sepenuhnya Jadi seumpama barang sudah sampai di rumah ya Itu pasti tidak akan dikenakan biaya tambahan Akan tetapi ya teman-teman kalian harus menuliskan alamat yang lengkap Beserta nomor teleponnya ya seperti itu Karena nanti dari pegawai-pegawainya Dari pegawai post TKI ini Biar mereka itu lebih gampang ya Atau lebih mudah untuk mencari alamatnya Seperti itu Nah biasanya barangnya itu akan sampai di rumah kita itu Dalam jangka waktu dua minggu lebih teman-teman Kadang ada juga yang tiga minggu Tidak mungkin sampai satu bulan itu tidak ada Karena saya sudah berulang kali ya Kirim ke Indonesia itu paling lama dua minggu lebih Dan kita seumpamanya barangnya belum sampai ke rumah Kita bisa telepon ya atau bisa tanya ke post TKI Nah disana semuanya ngomongnya dengan bahasa Melayu Kadang ada juga yang dengan bahasa Indonesia Jadi mempermudah kita untuk bertanya ya Seperti itu ya teman-teman Nah untuk kalian ya yang baru pertama kali datang ke Singapura Dan bingung ya mau kirim barang Tapi barangnya itu banyak banget Nah kalian bisa memakai jasa post TKI ya teman-teman Ini tidak pakai berat timbangan Pokoknya bebas ya Misalkan boxnya kecil atau kalian milih box yang medium ya Atau ukuran yang paling besar Nah itu tidak dibebankan harus berapa kilo Berapa kilo seperti itu Tidak ya Tapi kalau lewat sing post Itu dihitung per kilo Jadi kita rugi loh teman-teman ya Lebih baik kalau kita mau pulang ke Indonesia Mau kirim barang ya Lebih baik pakai jasa post TKI ya Seperti itu karena dia enggak mengira beratnya itu harus berapa kilo Itu enggak ada Perkiraan timbangan itu bebas ya Seperti itu Nah untuk kalian yang biasanya ngambil dua box Yang ukuran medium dan ukuran paling gede Nanti kalian juga bakalan dapat diskon ya Seperti itu Dan biasanya kalau petugas dari post TKI ini datang ke rumah ya Sebelumnya akan telpon kita dulu Halo selamat siang ya Seperti itu Misalkan mbaknya ada di rumah Apa enggak ini saya mau mengantarkan boxnya Atau kerdusnya ya Seperti itu Biasanya dikasih dengan Itu ya teman-teman apa ya Buat ngelemnya itu Nah sama apa ya Identitasnya ya Kita disuruh nulis ya Nulis alamat yang akan kita tuju ke Indonesia Seperti itu Nah untuk kalian yang mau kirim barang-barang Biasanya untuk barang seperti baju Selain baju ya Ada barang elektronik ya Seperti halnya apa ya Laptop ya Seperti itu Terus juga kape Itu juga bisa Akan tetapi Karena saya enggak ada pengalaman Kirim barang itu Dalamnya saya masukin HP ya Jadi Saya kemarin itu Cuma kirimnya itu Baju Terus Barang-barang pecah belah ya Seperti kirim Mangkok sendok Karena saya dikasih sama majikan itu Banyak banget ya teman-teman Jadi Saya kirim ke Indonesia Itu dua box Semua saya kirim Terus saya balik Itu mudik ya Saya cuma bawa tas rangsel itu satu Ya Sama koper satu Jadi Gampang ya Enggak Apa ini namanya Kita itu enggak jadi rempong ya Harus tangan kanan Tangan kiri Belum lagi Ini tas-tas ya kayak Ibaratnya Kalau uang Jawa ngomongnya Kayak Uang Bambong ya Seperti itu Jadi enggak ada Setelah kayak gitu Enggak ada Saya selalu Kalau mau mudik Barang saya kirimkan dulu Saya bawa Ya sekuatnya Sedikit saja Pokoknya cukup satu koper Satu tas Cukup ya Tas ini untuk Isi seperti barang-barang penting ya Paspor Terus Tiket kita ya Seperti itu Pokoknya Surat-surat jalan lah ya Seperti itu teman-teman Jadi enggak usah Kalau pulang ke Indonesia Ke bandara itu Bawa koper Sampai dua Sampai tiga Ya itu Rempong banget Sangat Bikin kita itu susah ya Ya kalau kita itu Apa ya Maksudnya Ada orang yang nolongin Atau peduli sama kita Kadang kalau kita Enggak ada yang nolongin ya Terus Apalagi Kalau sampai Overweight Maksudnya Kelebihan timbangan Kita bisa di cas ya Di bandara itu Casnya sangat mahal Per kilo nya ya Teman-teman Itu Kemungkinan besar Per kilo nya itu 8 dolar Sampai 10 dolar Seperti itu kan Sayang banget Daripada di cas Di bandara Kita kena Disuruh bayar ya Karena kelebihan Berat timbangan Lebih baik Kita kirim ke Post TKI Jadi kita pulangnya Bawa Yang ringan-ringan saja ya Seperti Oleh-oleh Ya seperti itu Terus Bawa sedikit Pakaian juga Pastinya ya Seperti itu Nah jadi Mempermudah kita Untuk Di saat kita Mau mudik lah ya Seperti itu Jadi Disini Saya berbagi Informasi Seperti ini Semoga bisa Bermanfaat Buat teman-teman Saya semuanya Yang ingin Bekerja ke Singapura ya Kalian Lebih baik ya Kalau punya Barang yang Banyak ya Kalian merasa Sayang Untuk dibuang ya Dikumpulin dulu Ya Kumpulkan Sebanyak Banyaknya ya Nanti Kalau sudah Mumpul banyak Baru kalian Telepon ke Post TKI Layanannya Memang Best banget Teman-teman Sopan ya Langsung Boxnya itu Dihantar Di depan rumah kita Terus Kita ditanya Alamat yang Akan kita kirim Ke Indonesia Nah setelah itu Nanti Pegawai Post TKI Tanya Sama kita Barangnya Kapan Kapan Akan Diambil Ya Seperti itu Biasanya Terus Seumpama kita Belum siap Ya kita Ngomong Belum siap Kita bisa Telepon lagi Ke Kantor Post TKI Jadi Pelayanannya itu Sangat Memuaskan Teman-teman Saya Tidak pernah Dikecewakan Oleh Jasa Pengiriman Dari Post TKI Selama Saya Ini ya Memakai Jasa Pengiriman Post TKI Ini Alhamdulillah Banget Ya Pokoknya Barang itu Aman Sampai Di depan Rumah Di depan Pintu Ya Yang pertama Itu Saya kirimkan Untuk Ibu Ke rumah Ibu Saya sendiri Terus Yang Terakhir Ini Ya Karena Saya Tidak pulang Ke Indonesia So Saya kirimkan Ke rumah Suami Ya Jadi Seperti itu Saya kirimnya Dua box Ya Alhamdulillah Barangnya Itu Aman Ya Tidak Di Oca-acek Tidak Di Aca-acek Kayak gitu Pokoknya Tidak Dicek Pokoknya Lemnya Masih Utuh Semuanya Masih Utuh Semuanya Dan Yang terakhir Ini Saya juga Kirim Barang Pecah Belah Seperti Kirim Mangkok Seperti itu Alhamdulillah Tidak ada Yang pecah Alhamdulillah Banget Pokoknya Seneng Banget Dan Sangat Memuaskan Terus Untuk Ongkosnya Sudah Pasti Kalau Menurut Saya Oke Kalau Menurut Saya Tidak Begitu Mahal Karena Barangnya Itu Penataan Barangnya Itu Saya Bikinnya Seperti Lintingan Rokok Teman-teman Jadi Sampai Kecil Sekali Jadi Bisa Diisi Yang Banyak Seperti Itu Akan Tetapi Memang Kalau Kita Ngirim Barang Pecah Belah Itu Memakan Tempat Lebih Baik Kalau Kirim Barang Itu Yang Berguna Di Indonesia Karena Saya Sayang Banget Sama Barang Pecah Belah Masih Cantik Cantik Semuanya Jadi Sayang Banget Kalau Dibuang Di Singapur Jadi Saya Kirimkan Dua Box Terus Alhamdulillah Tidak Apa Sampai Mertua Saya Bilang Seperti Ini Sebenarnya Kamu Kirim Barang Seperti Ini Itu Sebenarnya Sangat Rugi Sekali Ongkos Berapa Coba Kamu Pulang Ke Indonesia Kamu Beli Pasti Bisa Dapat Lebih Banyak Lagi Ya Memang Betul Tetapi Karena Saya Ini Sayang Banget Barang Cantik Cantik Piring Dari Singapura Sama Piring Di Indonesia Sudah Pasti Berbeda Karena Ya Ibaratnya Saya Mikirnya Ini Buat Kenangan Telah Kalau Saya Sudah Tidak Bekerja Lagi Di Singapura Sudah Dapat Kenangan Dari Singapura Barang Antik Dari Singapura Seperti Itulah Teman Teman Karena Saya Di Singapura Ini Kan Juga Bekerja Saya Juga Ingin Memiliki Sesuatu Dari Singapura Buat Kenangan Nanti Kalau Saya Sudah Tidak Bekerja Lagi Di Singapura Nah Seperti Itu Ya Sudahlah Tidak Apa Dan Alhamdulillah Teman Teman Semua Barang Barang Itu Yang Saya Kirimkan Itu Pokoknya Aman Tidak Ada Yang Pecah Tidak Ada Yang Hilang Seperti Itu Jadi Disini Saya Benar Benar Merekomendasikan Bahwa Jasa Pengiriman Barang Lewat Post TKI Ini Memang Lampes Seperti Itu Oke Teman Teman Semoga Informasi Dari Saya Ini Bermanfaat Khususnya Buat Pemula Yang Bingung Mau Kirim Barang Ke Indonesia Mau Lewat Mana Tidak Tau Seperti Itu Semoga Bermanfaat Dan Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like Comment And Share Ke Social Media Yang Kalian Punya Oke See you On Minus Video Bye Bermanfaat